Lupa angkanya, berdatang DPS, tapi asum kita. Pengungkapan kasus tindak pidana narkoba di wilayah Banyumas ini disampaikan Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edi Sunantasi Tepu dalam konferensi pers yang dikelar di Pendopo Polresta Banyumas Rabu Siang. Kapolresta Banyumas menjelaskan hasil ungkap kasus yang dicapai terdiri dari 5 kasus narkotika, 3 kasus titropika, dan 3 kasus obat-obatan berbahaya. Sedangkan untuk tersangka, petugas berhasil mengamankan 12 tersangka. Di antaranya adalah 1 tersangka wanita dan 1 orang residivis. Ada pun hasil penindakan penyalahgunaan terhadap tindak pidana narkoba, ini sebanyak 11 kasus yang berhasil diungkap. Dari 11 kasus itu, ada 12 tersangka yang berhasil ditangkap dan sudah ditetapkan tersangka, yang saat ini ada di belakang kami. Kemudian dari hasil yang dicapai, barang bukti yang berhasil kita cita, yaitu terdiri dari narkotika ada 5 kasus, psikotropika 3 kasus, dan obat-obat berbahaya ada 3 kasus. Kemudian dari tersangka yang seluruhnya dewasa, di mana dari 12 tersangka ini, 1 terdapat tersangka perempuan. Sementara total barang bukti yang disita dari 12 tersangka, antara lain metafetamin, sabu sejumlah 141,37 gram, tembakau sintetis berjumlah 119,33 gram, sitropika sebanyak 93 butir, dan obat-obatan berbahaya sebanyak 1.664 butir. Oleh sebab itu, Kapolresta Banyumas juga menghimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberantasan peredaran narkoba, serta memberikan informasi kepada pihak kepolisian, sehingga bisa cepat dilakukan penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, Kepala BNNK Banyumas, M. Fiyerza Muharram Nasution, menyampaikan bahwa Banyumas bukan wilayah zero dari narkoba, terbukti dari banyaknya kasus narkoba yang terus meningkat. Oleh karena itu, pihak BNNK Banyumas juga mengajak semua pihak untuk bekerjasama dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkoba di wilayah Banyumas. Tim Humas Polresta Banyumas melaporkan untuk Polri TV.